Apa yang dikatakan UBED, begitu juga Adi Masardi, saya mohon. Pak Joko Widodo selalu mengingatkan kita Indonesia negara hukum. Sadar nggak kalian berdua apa yang kalian lakukan? UBED kepada Kaisang, kepada Gibran. Dan jujur, tegas saya katakan, ada dua pasal dalam KUAP yang menunggu saudara-saudara. Itu agak dipercepat. Saya bukan apa, ini fakta. Saya hanya ingin, boleh dong saya bertanya. Apa itu, apa yang sedang mengancam mereka? Anda dalam sudah rame-rame ini semua, mencari popularitas, sudah bikin BAP tidak? Laporan Anda, itu saya mau tanya. Karena saya di komisi 3-2 periode, di KPK itu banyak laporan puluhan ribu. Tapi kalau nggak mau di BAP, gimana mau dilanjutkan? Apa itu apa? Artinya apa? Artinya, saya mau katakan. Bang Luhut, ini adalah due process of law. Hak warga negara untuk mengadukan dugaan. Jadi ini ada prosesnya, di sana ada verifikasi. Itu belum melalui tahapan, itu kan proses. Oh, jujur saja. Ini due process of law. Jadi apa yang dikatakan oleh Mbak Rosi, ya sudah benar. Apanya? Kalau kalian sudah punya bukti yang kuat, rame ngomong, siap-siap dong untuk mari KPK. Ya, saya berharap KPK serius. Anda nanti dipanggil. Siap? Ya, datanya ada di KPK. Enggak, siap Anda dipanggil? Itu persenuh hukumnya harus saya lalui. Siap Anda nanti menandatangan BAP sebagai saksi pelapor? Ya, harus dilalui. Enggak, siap enggak katanya. Siap. Oke, kalau siap, Anda kena 242. Ya, itu namanya ancaman. Ya, bukan. Saya bukan ancaman. Itu apa yang inginan Bung Ruhut katakan pada? 242 sebagai saksi pelapor, nanti kalau ini berjalan. Tapi saya yakin ini enggak berjalan kok. Hanya politik seperti yang dikatakan oleh Rosi. Tapi kan begini, apa yang dikatakan oleh Ubat misalnya, kita ingin coba ini apresiasi sebagai bagian dari bersih, pemberantasan korupsi. Tapi kan memang kita harus menguji lagi, termasuk juga menguji pembelaan dari Bung Ruhut maupun Bung Ekokun tadi. Dia, saya yakin Anda enggak punya bukti. Tetapi Anda datang ke KPK berdasarkan dugaan, asumsi, dan melihat kok ini aneh, kok ini aneh, gitu kan. Dari keganjilan-keganjilan. Dan kemudian Anda menyerahkan itu kok, KPK untuk mengerjakan pekerjaannya. Dan ada bukti permulaan. Bung Ruhut, salah nggak itu? Saya bicara, Rosi, bukan katanya-katanya. Itu bukan dasar hukum. Dasar hukum KUHP. Tegas saya katakan. Biar semua jangan asal ngebacor di Republik ini. Presiden kita lagi kerja keres kok menghadapi Corona. Kita bikin begini-begini negative thinking. Tegas saya katakan. Yang saya ingin mau katakan, kalau nanti... Itu bukannya bagian dari setiap hak warga negara untuk melaporkan apa yang mereka pikir. Ganjil, beraroma koruptif. Nggak bisa gitu. Oh, demokrasi. Kita semua mendukung demokrasi. Bukan Adi Masardi sama Ubit. Kita semua reformasi ini demokrasi dikedepankan. Tapi tetap mulutmu, harimau-mu. Hati-hati bicara. Ada hukum yang menunggu. Contohnya ini yang saya katakan tadi. Apabila nanti dia udah saksi pelapor, ya. Ini tidak terjadi. Semua pendukung yang namanya Gibran Kaisang. Begitu juga Pak Luhut. Begitu juga Pak Ahok. Begitu juga Pak Ganjar. Begitu juga yang dilaporkan lainnya. Sahabat saya Erick Thohir. Hah. Mereka siap melaporkan. Dan melaporkan dikaitkan dengan 242 hukuman tujuh tahun. Itu ada sedang... Itu saya katakan. Biar jangan sembarang ngomong enak sekali gitu. Mereka aja yang namanya undang-undang mereka hukum. Hati-hati. Di negara yang demokrasinya matang. Dan di negara yang pola politik dan hukumnya civilized berada. Apa yang saya lakukan itu adalah bagian jalan terhormat. Bahwa saya warga negara bertanggung jawab untuk masa depan Republik. Ini due process of law. Bukan negative thinking, tuduhan. Tadi saya bertanya, apa yang salah di situ? Ini adalah jalan yang terhormat. Saya ingin katakan sebentar. Yang dikatakan oleh UBED ini enak sekali. Sadar gak Anda? Anda sudah melakukan karakter assassination. Oh no. Oh maaf. Enggak. Anda sudah mengatakan begitu. Kenapa anak presiden? Kenapa rupanya kalau anak presiden? Apa tidak boleh bertanya? Bukan. Itu bukan bertanya. Itu kan Anda bilang, anak presiden terima begini-gini. Eh bisnis itu, anak presiden silakan. Dugaan itu lahir dari. Anak menengah silakan. Anak petani, anak tukang beca, silakan bisnis. Jangan Anda mengkelaskan. Semua equality before the law. Saya tidak mengarahkan anak presiden. Duduk sama rendah di depan hukum. Kita dengar dulu.